Pemirsa Polda Metro Jaya akan memeriksa finalis yang menjadi korban dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panitia Miss Universe Indonesia 2023 pada saat melakukan pemeriksaan tubuh tanpa busana. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu hotel di Jakarta. Subdirekturat remaja anak dan wanita DITRES KRIMUM Polda Metro Jaya masih menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panitia Kontes Kecantikan Miss Universe Indonesia tahun 2023 kepada beberapa korban yang masuk dalam daftar finalis. DITRES KRIMUM Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henki Haryadi memastikan pihaknya akan memeriksa para korban yang sebelumnya melapor ke Mapolda Metro Jaya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap para korban karena trauma yang dialami. Sejauh ini, Pol Henki Haryadi telah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV di lokasi. Cekan TKP juga ternyata di sana ada CCTV walaupun CCTV menurut keterangan daripada Panitia ataupun lapor bahwa CCTV dalam keadaan mati. Kita akan cek, oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan pereksa korban dulu kemudian lapor kita akan pereksa apabila ini memenuhi nelik ataupun perbuatan pidana tentunya akan kita tidak lanjuti sampai menemukan siapa terserah. Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah kuasa hukum salah satu finalis Miss Universe 2023 melapor tindak pelecehan seksual ke Polo Metro Jaya Senin 7 Agustus lalu. Peristiwa pelecehan tersebut diduga terjadi Selasa 1 Agustus 2023 tepatnya beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe Indonesia 2023 dilaksanakan. Bentuk pelecehan tersebut diantaranya body checking tanpa busana yang dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis. Body checking tersebut juga tidak masuk dalam rundown acara. Dari Jakarta dan Helmy Sejangbati, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!